Seorang anggota DPRD di Kabupaten Ketapang dinyatakan positif COVID-19. Wakil rakyat ini diduga tertular usai melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta bersama enam anggota DPRD lainnya pada tanggal 23 hingga 25 Juli 2020 lalu. Gubernur Kalimantan Barat meminta Pemkap Ketapang cepat tanggap dengan melakukan sterilisasi terhadap kantor DPRD dan melakukan tes swab kepada orang yang diduga telah berinteraksi kepada sang anggota DPRD yang dinyatakan positif tersebut. Kalau OTG isolasi, isolasi tetap minum obat. Minum obat, kemudian bagaimana menjaga imunitas tubuh. Nah kalau dia berkeliaran, kemana-mana, kasihan orang di sekitar dia. Dan dia juga sulit untuk sembuh lama. Dewan ke kantor dewannya harus disterilkan. Orang-orang yang berinteraksi pada dia harus disuap dulu. Supaya pastikan.